Anies Baswedan bongkar obrolan dengan pembalap Formula E, singgung perubahan iklim. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah fotonya bersama para pembalap Formula E yang akan berlagak di Jakarta Eplix 2022 pada 4 Juni mendatang. Di lansir kompas.com, Anies mengatakan telah berbincang-bincang dengan para pembalap. Dalam perbincangan tersebut, kata Anies, pembalap mengakui bahwa mengundikan mobil Formula E lebih rumit dibandingkan Formula 1. Tidak hanya berbincang tentang kerumitan Formula E, orang nomor 1 DKI Jakarta itu juga bercerita tentang transportasi dan tantangan perubahan iklim. Dalam mengunggahan tersebut, Anies juga memberikan keterangan bahwa ada 22 pembalap Formula E dari 11 tim yang akan ikut pertanding di Jakarta. 11 tim itu berasal dari berbagai negara, di antaranya Jerman, Inggris, Prancis, Monaco, Amerika Serikat, India, dan Cina. Di airunggahan, mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kejajit 1 ini bertanya kepada warganet soal tim yang akan dijakokan dalam pergelaran Jakarta Eplix 2022. Seperti diketahui, Formula E Jakarta akan digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 4 Juni mendatang. Anies Baswedan menyebutkan, seluruh fase persiapan Formula E Jakarta telah rampung. Hal itu disampaikan Anies saat meninjau International Eplix Circuit di Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 1 Juni 2022. Anies menambahkan, saat ini panitia penyelenggara tinggal memoles kelengkapan pendukung di lokasi sirkuit. Komite pelaksana Formula E Jakarta juga telah mengeluarkan jadwal rangkaian acara Formula E Jakarta pada Minggu 4 Juni 2022.